menurut anda mohon empat lagi mahasiswa ke sini, atas panggung dua lagi ya ini berdua ya konektivitas daripada perhubungan Indonesia menurut anda bagaimana perhubungan Indonesia sekarang ini, menurut anda konektivitas ini berdua kan ada kapal terbang ada kapal ada kereta api bagaimana sekarang dan bagaimana ide dari adik berdua nanti jawab, mana yang bagus dapat laptop berdua sampaikan ide-idenya untuk Indonesia yang lebih hebat pertama sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh balik salam saya cantrik triwidiani dari Ampidiyapi seragin menanggapi pertanyaan dari Bapak Menteri yaitu tentang konektivitas perhubungan yang ada di Indonesia saya rasa sekarang sudah bagus sudah banyak bandara stasiun dan lain sebagainya untuk itu untuk lebih bagusnya lagi apabila diciptakan seperti di daerah-daerah itu kan belum ada kereta cepat terus tentang jadwalnya juga masih delay seperti itu untuk lebih bagusnya apabila jadwal apabila sudah ditentukan jadwal jamnya lebih baik lebih lebih baik lagi jika tepat waktu baik perkenalkan sama saya Pernovia dari APDAPIS RAKIN menurut saya perhubungan di Indonesia itu sudah bagus tapi menurut saya saya kasih sedikit ide kalau di Indonesia sendiri itu diperbanyak transportasi dan meminimalisir kayak mobil kendaraan-kendaraan pribadi seperti itu untuk mengurangi kemacetan tersendiri karena kenapa kita kalau seumpamanya mengadakan transportasi umum itu kemungkinan juga membuka lapangan pekerjaan seperti itu terima kasih ya pertama teputangan untuk adik-adik kita ini lagi teputangan jadi itu sekalian kalau ada orang berprestasi jangan segan-segan teputangan karena itu adalah penghargaan kebiasaan kita kalau ada orang berprestasi biasanya kita tidak mau lihat kenapa karena masih banyak diantara kita senang melihat orang yang tidak berprestasi ya senang melihat orang yang tidak berprestasi makanya kalau ada orang berprestasi disuruh teputangan ini ya harus teputangan dan ini harus menjadi tradisi Pak Menteri sebenarnya kalau saya saya lebih ingin supaya mereka lebih jauh menjelaskan dan mengelaborasi tentang fungsi daripada konektivitas karena ada transportasi ada apa dan lain-lain sebagainya kata Bapak Presiden apabila transportasi kita ini semakin banyak semakin lancar semakin kuat maka ini akan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa ya ini dan yang paling penting lagi adalah kohesimitas sosial dari masyarakat bangsa ini semakin kuat apabila misalkan dari sini ke Solo ke Papua ke Aceh sedemikian rupa maka orang-orang seraget bisa ke Papua bisa ke Aceh dan bisa paham bagaimana Papua bagaimana Aceh ya saya kira itu karena itu mungkin yang terakhir tadi lebih lebih bagus lebih menjelaskan baru-baru yang dia nama dari Akhid ya Fisnagen nah ini tahap ruang saya berdua ini mau cerita tentang kudik lembaran kudik lembaran itu kan kita impikan Pak Idrus ya kan yang dari Jawa itu pengen segera pulang seragin gimana caranya nah pemerintah sudah membuat kudik gratis dan membagai program kudik ada gak ide-ide kalian yang sekarang seperti apa perkenalkan nama saya Nikma Fadila Ananda dari Akhid Akhid Misragen menanggapi tentang mudik kelebaran pada tahun ini khususnya ya saya mempunyai ide jika nanti waktu mudik kelebaran itu pelebaran jalan atau saat pembangunan jalan itu sudah selesai karena itu sangat menghambat sekali dalam perjalanan mudik itu sendiri misalnya ini kan sudah mau mudik ya Pak ya jembatan didikan saya itu di jalan raya sungguhani sendiri itu kan merusak itu memperparah kemacetan apalagi sebentar lagi akan mudik kelebaran terima kasih berjalan berhubungan menurut saya yang terbaik yang terbaik ketemu di mudik lembaran itu kalau bisa jalan jalan atau berhubungan di jalan yang berhubungan dengan jalan atau arus mudik itu segera selesai Pak soalnya kalau belum selesai itu kan kayak ada pengalian jalu terus gitu kan bikin manca jadi kayak menghambat perjalanan untuk mudik ke mudik ke balang jadi gini ini adik-adik mahasiswa ini kalau kita melihat sesuatu lihat secara menyeluruh dan secara komprehensif boleh saja jalannya semua sudah bagus boleh saja jalannya semua ada kemana-mana tetapi belum tentu lancar bila mana pengelolaannya penataan jalan itu tidak bagus dan ini tidak sendirian menteri berhubungan terkait dengan yang lain disini ada pihak kepolisian juga ada ada juga yang lain nah itu jadi meskipun jalan tol misalkan sudah di mana-mana tembus ada di mana-mana kemudian begitu keluar jalan tol itu juga sudah bagus ini perlu ya perlu diatur seramikan rupa ya sehingga betul-betul bisa secara efektif digunakan jalan dan yang paling penting kesadaran masyarakat tertib lalu lintas ketika mereka tidak sadar masyarakat ini langsung-langsung merah diterobos misalkan ya ini juga susah ya jadi menteri perhubungan luar biasa saya tadi dari sana sebentar lagi dari sebelum masuk jalan tol saya bilang apakah orang serah yang tidak melihat ini bahwa ini adalah kemaduan kalau tidak ada Pak Jokowi jadi presiden ini tidak jadi-jadi di mana nah karena itu ya kalau kita melihat tadi ini Pak Menteri adik kita ini yang lebih melihat lebih komprehensif ya perlu ada penataan bagaimana jalurnya bagaimana ini dan memahami konsepnya Pak Jokowi memahami konsepnya Pak Jokowi ya jadi perlu itu jadi kesadaran masyarakat makanya ada revolusi mental revolusi karakter bangsa ini Pak Jokowi yang melahirkan ini Bapak Ibu sekalian ya makanya sekarang ini Ibu Bupati Ibu Bupati hoak itu ada karena mungkin belum menjalani revolusi mental kalau orang yang sudah menjalani revolusi mental bicara sesuai dengan fakta tidak fitnah itu tidak politik terima kasih